Kisruh berkepanjangan antara keluarga Dodi Sudrajat dan keluarga Haji Faisal pasca meninggalnya anak dan menantu mereka dalam sebuah kecelakaan maut beberapa waktu silam, nampaknya semakin jauh dari jalan damai. Selalu saja ada gesekan yang menjadi bahan perselisihan di antara kedua besan ini, dimulai dari masalah makam, hak asu Gala Sky hingga donasi untuk Gala dan yang terbaru masalah pencairan dana asuransi yang seolah menjadi bara panas yang terus saja membakar emosi para kakek Gala Sky ini. Saat dijumpai oleh awak media semalam, Dodi Sudrajat menceritakan semua hal yang telah membuat hatinya sakit dan terpaksa membuka aib yang selama ini ia tutup-tutupi. Dodi menganggap ada tiga hal utama yang sampai saat ini belum bisa dia terima. Lantas, apa saja yang diungkapkan oleh ayah almarhumah Vanessa Angel ini? Kesalahan Haji Faisal yang mana yang sungguh telah membuatnya sangat sakit hati dan mungkinkah Dodi Sudrajat memaafkan Haji Faisal? Ya, kalau memang mau ada minta maaf sebenarnya memang tulus ya mengadakan pertemuan. Kan memang kemarin kan Deddy sudah bilang kan, memang sudah ada sekian banyak hal yang menyakiti hati Deddy. Ada tiga itu kan, ya sudah disampaikan belum sama teman-teman yang media kesana. Ya, pertama tidak pernah meminta izin ke Deddy pada saat mau menikah, itu sikap yang baik apa enggak gitu. Coba tanyakan, seorang orang tua mau menikahi anak, ya apalagi dia punya adat-adat Minang. Harusnya kan sebenarnya adat Minang itu lebih sakral, ya kan? Datang ke rumah, melamar. Nah, itu proses itu aja enggak pernah dilakukan. Ya, enggak salah kalau akhirnya seperti ini, rumah tangga dan Deddy sama Pak Faisal sekarang seperti ini. Ya, dimulainya juga dengan cara yang kurang baik. Menikahi anak, tidak datang ke rumah Deddy, tidak minta izin ke Deddy, tidak melamar ke Deddy. Coba, gimana? Itu pertama gitu ya, hulu ke hilir. Ya, jadi hulunya aja, awalnya aja udah enggak bener, di akhirnya ya juga enggak bener. Coba tanyakan lagi, coba dia diangkat deh, ya diangkat deh berita ini nih, ya berita awalnya nih diangkat. Pak Faisal tidak pernah melamar saya atau melamar pada saat mau menikahi anak saya, anak Deddy. Itu pertama, ya. Terus yang kedua, juga tidak meminta izin pada saat mau membuka donasi rumah untuk gala. Tidak meminta izin. Saya jadi tidak dianggap gitu ya. Pertama itu tadi yang menikah, mau menikah tidak meminta izin. Buka donasi, juga tidak minta izin. Ini makam juga mau dibangun, tidak minta izin ke Deddy. Tidak ada, tidak ada komunikasi. Ya, tidak usah balik ke situ deh, balik lagi ke awal deh, hulunya. Mau menikah aja tidak ada komunikasi kok sama Deddy. Mau menikah, telpon ke, gitu ya. Tidak ada. Jadi tidak usah sekarang kita, apa, waruh-waruh kayak sekarang. Waduh, dulunya aja deh kayak gimana gitu. Dulunya tidak pernah minta izin ke Deddy. Ya, tidak salah lah kalau akhirnya seperti ini ya. Itu coba, apa, flashback ya untuk keluarga sana gitu ya. Coba, kalau misalnya dia punya anak perempuan, kan dia punya anak tuh perempuan satu ya. Coba, kalau misalnya diperlakukan seperti itu, coba, mau gak dia? Pak Faisal mau gak gitu. Ya, itu kan aib. Dia kan ya aib. Deddy akan menutup aib orang. Tapi karena ini sudah keteraluan, Deddy buka gitu loh. Karena sudah keteraluan. Sebenarnya Deddy gak mau buka aib, apa, besan Deddy ya. Gitu, tapi ini sudah keteraluan. Jadi sudah keteraluan, akhirnya Deddy membuka. Ini jawabannya. Kan sudah dijawab, yo, suruh flashback. Kenapa? Tadinya ini aib, Deddy mau tutup ini. Ini aib, gak apa-apa. Yang penting gak terblow up. Tapi kan ini sudah keteraluan. Kalau sekarang akhirnya keluarga, dua keluarga ini akhirnya menjadi seperti ini. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik, pasti akan tidak baik. Kalau diawali dengan baik, diawali dengan sesuatu yang ketulusan, ikhlas. Jalannya juga pasti gak seperti ini. Tidak main-main. Dengan keberatannya terhadap Haji Faisal yang menanyakan soal pencairan dana asuransi, Doddy Sudrajat lewat Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya, telah mengirimkan somasi kedua kepada ayah almarhum Bibi Andrian Syah itu. Hal ini lantaran pihak Doddy Sudrajat merasa somasi pertamanya tidak diindahkan oleh Haji Faisal. Lantas, bagaimana tanggapan Haji Faisal setelah mengetahui dirinya sampai dua kali disomasi oleh pihak Doddy Sudrajat? Dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak Doddy Sudrajat lewat somasi keduanya ini? Dan apabila somasi ini masih tidak diindahkan, mungkinkah akan sampai pada laporan polisi? Iya, benar. Sudah diberikan somasi kedua. Itu saja sih berita atau informasi yang update yang diberikan sama Bang Farhad. Kalau misalnya kemarin katanya sudah minta maaf, katanya Bang Farhad sudah minta maaf, tapi di, apa, enggak tahu di mana, enggak enggak ngerti, Dedy. Sudah minta maaf apa belum, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sudah minta maaf, kayaknya katanya sudah. Cuma katanya via apa ya, enggak tahu ya via apa tadi Bang Farhad bilang. Memang kan ada sesuai dengan apa, sesuai dengan SKA tiga menteri, somasi pertama, kedua, ketiga. Itu saja yang Dedy tahu, karena Dedy nggak mengerti masalah hukum, tanya ke Bang Farhad, kuasa hukum Dedy. Ya sudah pasti, sudah pasti. Kan kalau ada sudah tiga, LP. Tentunya, kenapa somasi kedua itu dikirimkan adalah karena pihak yang tersemasi itu mengabaikan, tidak membalas peringatan teguran daripada klien kami. Nah, otomatis, kan niatnya Pak Dodi ini adalah mempidanakan Paisal dan Puji. Ya, karena dianggap ada perbuatan-perbuatan dianggap mencemarkan kemudian ada sikapnya eksploitasi anak. Kita coba yang kedua, kalau mereka masih mengindahkan, baru kita akan membuat satu laporan, tindakan hukum. Memang mereka sangat berani, harusnya kan bukan takut, harusnya menjaga etika. Harusnya dia minta maaf, ini kita suruh minta maaf kan. Jadi, Paisal itu, semenjak sering masuk TV dan ikuti-ikuti konten, dia berubah. Udah bukan menjadi pesan yang akrab dan bersahabat, tapi udah jadi orang yang so hebat, terus jauh dari suasana akraban. Hanya ramah baik kalau ada wartawan, di muka orang pencitraan, tapi kalau dengan Dodi, wah, mereka kayak apa ya, kayak musuh berbuyutan. Padahal mereka ini udah dikit lagi mungkin jadi buyut kan. Masih muda mereka ini sebutannya. Cuman memang usia-usia pensiun yang harus tidak mengurus cucu. Harusnya bersyukur kalau Dodi dan Mayang memerawat. Ini malah memperbanyak pembantu, memperbanyak petugas, keamanan, dan lain hanya untuk merawat gala. Jadi, sebaiknya mereka ini bijaksana. Karena masyarakat yang menilai, dan yang kami hadapi ini bazar-bazar. mana ada berani orang akun resmi mau menghina kita, mau masuk penjara kalian. Jadi, jangan juga baca, di lapar hat dihujat, Dodi dihujat, enggak, enggak, enggak. Kita enggak ngapa-ngapain. Yang gugatnya, Pak Esal, yang wasi mereka, Pak Esal, yang menikmati rumah itu, Pak Esal dan keluarga. Dodi enggak ngapa-ngapain. Hanya baru kita tes-tes ngomong, Dodi harus punya kamar, harus sama-sama di situ. Kok marah? Ya kalau masyarakat marah, ya Pak Esal harus bela. Dodi enggak seperti itu. Kita enggak seperti itu. Sekarang Dodi enggak pernah injak rumah itu, tiba-tiba kalian yang menikmati rumah itu, kok Dodi yang diejek? Itu kan pendapat pribadi saya sebagai pengecara. Ya pasti mereka inginkan LP kan. Mungkin biasakan mediasi di kepolisian mungkin. Tapi kan sebenarnya mereka ini kan sudah kesanan aja. Jadi mereka harusnya lebih merendahkan hatinya gitu. Pasca Dodi bandingkan, Pak Esal merasa bahwa hingga saat ini gala masih status quo. Karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum itu belum. Belum inkrah. Jadi, disinilah kemarahan daripada Pak Esal terhadap Dodi. Kita lihat di berberita. Tapi yang jelas, Dodi memiliki hak untuk bertemu. Jadi kalau nanti Pak Esal menghalang-halangi, belum ada eksekusi untuk perwalian kepada dia, maka kita akan membuat satu laporan baru lagi terhadap Pak Esal. Yang jelas, saya sudah berusaha untuk menghubungi Pak Esal. tidak ada respon, tidak ada komentar dia tentang kapan waktu bisa bertemu gala dengan Dodi dan Mayang. Kalau kita belum mendengarkan dan kita anggap belum, kan suratnya aja kan minta maaf kan. Ya terima kasih kalau dia mengaku minta maaf, buktikan di mana dia minta maafnya kan. Yang sampai cuma mengaku minta maaf, tapi ternyata tidak kan. buktinya masih ada berita-berita tentang Pak Esal mempertanyakan tentang uang itu. Padahal kan uang pertanggungannya itu kan manfaat atas uang tersebut adalah Dodi. Jadi ya seperti saya katakan, maksudnya saya cuma bertanya katanya gitu. Betul kan, sebenarnya lu jangan bawa-bawa wartawan gua bertanya gitu. Itu kan mempermalukan namanya gitu. Sekarang udah paham tidak kan kira-kira semua itu. Masalah uang asuransi itu membayar premi walaupun siapa termasuk almarhum. Yang penting jelas penerima manfaat dari uang pertanggungan itu adalah Dodi. Jadi mau Dodi gunakan Dodi habisnya hanya Dodi. Cuman Dodi punya tiket baik belum menggunakannya pasti mungkin untuk gala juga gitu. Kalau Dodi menikmati nggak perlu si mantan istrinya marah. Karena memang Penesah ingin kalau satu saat dia meninggal adalah kenang-kenangan buat bapaknya, buat orang tuanya. Bukan warisan itu. Itu polis asuransi yang memberi keuntungan buat pembayar premi kemudian bermanfaat pertanggungan buat penerima manfaat itu ayah kandung daripada Penesah Almarhum. Saya menanggapnya santai. Karena menurut saya saya itu tidaklah salah menurut saya. Karena apa yang saya tanyakan itu memang sudah santer diberita. Dan saya menanyakan masalah cair apa tidaknya masalah asuransi itu karena saya di situ ikut tanda tangan. Istri saya ikut tanda tangan. Jadi tidak ada tujuan saya itu untuk memocokkan, untuk merendahkan, atau untuk melecehkan, tidak ada. Hanya menanyakan karena setelah saya tanda tangan itu sudah berapa bulan lebih kurang empat atau lima bulan yang berlalu. Kok nggak ada saya dapat berita? Kok nggak ada saya dapat kabar? Wajar dong saya tanyakan. Di mana letak salah saya? Tetapi saya sudah bilang, kalau memang menurut Pak Dodi di situ saya salah. Saya sudah sampaikan ke wartawan kemarin-kemarin kan sudah saya sampaikan. Oke, tidak ada masalah kalau memang itu salah menurut Pak Dodi, ya saya minta maaf. Dan tidak ada niat dalam hati saya untuk melecehkan dia, untuk merendahkan yang dada. Ini sudah saya keledifikasi yang kedua ini. Jika siandai menurut Pak Dodi itu salah, saya minta maaf. saya minta maaf dan tidak ada niat di hati saya untuk melecehkan dan untuk merendahkan Pak Dodi ataupun siapapun. Hanya betul-betul ingin menanyakan sudah cair apa belum. Kemudian saya tanyakan itu dasar dan alasan saya karena saya ikut tanda tangan. Di satu sisi di sini di semasi di satu sisi dia mendapat penghargaan malah untuk itu. Saya pulang saja kepada masyarakat kepada penelitian yang akan menilai itu saja. Bagaimana kelanjutannya nanti saya siap siap saja. Keluarga siap saja. Kalau mau kejar hukum saya siap. tetapi kalau memang apa apa yang saya kan sudah saya ikutin maunya. Salah menurut dia saya minta maaf. Sudah. Kalau memang berpuas terserah dia saja. Itu saja sih. Untuk saat sekarang saya nanti saya mesawarah dulu dengan pihak saya yang berkaitan dan memang desakan sudah banyak sekali untuk begini begitu tapi saya tidak ingin terlalu berlebihan makanya saya diam tapi nanti saya akan coba bermusawarah lagi dengan pihak yang ingin begini begitu bagaimana saya pelajari itu.